Pernah di sebuah desa terjadi wabah penyakit ganas, yaitu orang sakit sore keesokan paginya mati dan bila paginya sakit maka sorenya mati, orang-orang menyebutnya penyakit pagebluk. Akhirnya masyarakat desa sebanyak tiga trak datang ke kediaman Habib Soleh untuk meminta air barokah, agar mereka sembuh dari penyakit tersebut. Habib Soleh tentu kaget dan bingung, ada apa orang sebanyak itu datang ke rumahnya. Setelah mengetahui maksud kedatangan mereka, Habib Soleh memanggil perwakilan penduduk desa itu, lalu mengambil secarik kertas, menuliskan sesuatu, menggulungnya. Lalu berkata, ini kertas lemparkan di danau, nanti semua penduduk suruh minum dari situ. Mereka pulang dan melaksanakan apa yang diperintahkan Habib Soleh. Dan benar saja, semua penduduk yang minum dari air danau itu sembuh dan sehat walafiat. Tidak ada satupun yang mati oleh penyakit mengerikan itu. Lura desa takjub sekaligus penasaran apa tulisan di balik kertas ajaib itu. Lalu ia pergi ke danau dan mengambil lagi kertas itu. Ia membukanya dan membaca tulisan yang ada di dalamnya. Subhanallah, ternyata yang ditulis dalam kertas itu hanya terdapat sebuah tulisan latin yang berbunyi. Selamat tinggal penyakit. Waulahualam bisawab.